Selamat siang teman-teman Ada banyak kasus ya Semua trader mungkin juga mengalami Ketika kita beli dia turun Ketika kita jual Dia langsung naik Itu bukan hanya trader pemula saja teman-teman Semua trader bahkan Pemula trader yang sudah Mahir sekalipun Pasti tetap mengalami hal yang sama Cuma bedanya Trader yang sudah berpengalaman Dia tahu dan mencari tahu Apa penyebabnya Sementara yang pemula Dia belum tahu Belum tahu Sekarang kita akan melihat Salah satu contoh Ketika saya masuk Di saham ini Medco Saya masuk dengan pola open semua dengan low Seperti biasa Pola Masuk yang pertama sekali Ketika saya trading Di pagi hari ya Biasa saya pakai open semua dengan low Yang terbilang Ini profitable Dan Cukup aman ya Tapi ternyata teman-teman Tidak selalu begitu Ketika ada hal yang Tidak saya lihat Selain open semua dengan low Nah ini dia Salah satu Yang membuat Saham ini Turun ketika saya beli Teman-teman ya Jadi teman-teman bisa lihat Disini adalah Yang kemarin saya Bahas tentang Watchlist ya Watchlist Di mouse mandiri Nah Saya masih antri Sekarang Jam 9 lewat 1 Baru saya dapat barang Mirai Seperti itu ya teman-teman Hampir jam 9 lewat 2 Kalau tidak salah tadi Selalu seperti itu Di jam 9 pas itu Kita tidak akan di respon Susah sekali dapat barang ya Jadi jam 9 lewat 1 menit Kita baru dapat barang Di 5.70 teman-teman Jadi pembukaannya itu Di 5.65 ya Pembukaan harga Medco Itu 5.65 Dan Low nya itu Di 5.65 juga Jadi secara teori Ya secara teori Atau rumus yang diajarkan oleh Pak Fir Abdul Jamal Ini akan naik Teman-teman ya Tapi ada Satu kendala disini Yang bentrok Ya Bentrok dengan ilmunya Pak Fir juga Nah ini dia Ini adalah Open sama dengan Open gap down Dan ini Yang Posisi ini adalah Open gap up Open gap up adalah Kebalikan dari Open gap down Dia akan turun Menutupi Cap tadi ya Cap yang naik tadi Jadi Pembukaan harga kemarin itu 5.55 Dan pembukaan harga sekarang 5.65 Jadi ada Cap 10 Poin ya Nah ini dia Yang contoh sebelumnya Dia pasti turun Di hari berikutnya ya Nah itu Sebabnya Saya Langsung Mengambil Inisiatif Seandainya Sam ini Tidak bergerak Naik Tidak kuat naik Untuk Satu atau dua Tick Saya harus Segera Cut loss Teman-teman Teman-teman bisa Lihat ini adalah Harga permukaannya Open dan Low nya itu Sama di posisi 5.65 Saya tidak Salah melihatnya Tapi disini Ternyata juga Open gap up Teman-teman Ya Open gap up itu Adalah rumus Pasti juga ya Kedua-duanya Bentrok disini Jadi Setelah Dia naik Dia tetap naik Di satu Tick ya Dia tetap naik Dari harga permukaan Dia naik satu Tick Tapi dia tidak Kuat naik Lebih jauh lagi Sehingga Saya tidak bisa Untuk Mengambil profit Teman-teman bisa Lihat disini Saya Lihat juga Di Posisi Running trade Yang sebelah kanan ini Dia ada Penjualan Ada transaksi Di 565 itu Teman-teman Ya Bukannya di 570 Yang sering itu Di 565 Sehingga Harga itu Tertekan terus Untuk turun Teman-teman ya Saya yakin Harga gap up Tadi akan Ditutup lagi Ke bawah Sampai di 555 itu Teman-teman Jadi saya Tidak tahu Apakah dia akan Naik lagi Atau tidak Yang pasti Saya harus memutuskan Untuk segera keluar Ya Jadi saya Putuskan untuk Cut loss disini Di harga 565 ini Ya Nah Seperti itu Salah satu Penyebab Ketika kita Beli Dia turun Ya Ketika kita Jual Dia naik Jadi kita Tidak tahu Apa Di balik itu Apa yang Sedang berlaku Teman-teman ya Itu ya Harus kita Jadi tahu Supaya Untuk Trading Kedepannya Kita Sudah bisa Lebih Mengantisipasi Ya Supaya tidak Terjadi lagi Hal yang serupa Jadi bedanya Yang sudah Berpengalaman Ya Dia akan Mencari tahu Dan Tidak akan Mengulangi lagi Minimal Minimal Agak kurang Mengalami Hal yang sama Lagi Ya Tidak bisa 100% Dihindari Tapi Minimal Semakin berkurang Pulang kita Terkena Posisi Seperti ini Lagi Tidak bisa Lihat ini Posisi Harga Itu Sudah Sempat Di 555 Artinya Dia sudah Menutupi Gap up Seperti Yang Kita Jelaskan Di depan Ini Adalah Salah satu Contoh Kasus Saja Teman-teman Jadi Di kasus Lain Mungkin Beda Lagi Alasannya Kan Kita Tidak Tahu Itu Yang Harus Kita Cari Tahu Siapa Tahu Ketika Kita Beli Harganya Sudah Naik Harganya Sudah Tinggi Lalu Si Market Makernya Sudah Mau Jualan Ketika Kita Beli Dia Langsung Turun Itu Yang Harus Pelajari Jadi Di Market Ini Kita Tidak Boleh Malas Kalau Malas Kita Tidak Akan Bisa Di Market Ini Percayalah Sama Saya Harus Pelajari Di Video Ini Sudah Banyak Sekali Saya Bagikan Gimana Cara Bandar Jualan Kapan Kita Harus Masuk Kapan Kita Tidak Boleh Masuk Kapan Kita Harus Seterusnya Jadi Coba Teman Teman Lihat Satu Persatu Videonya Karena Saya Tidak Selalu Judul Yang Ada Di Video Itu Isinya Itu Hanya Itu Jadi Banyak Sekali Di Dalam Itu Saya Tidak Membuat Video Secara Beraturan Kadang Kadang Saya Tiba Tiba Bahas Masalah Entry Bagaimana Dan Seterusnya Jadi Coba Teman Teman Cek Saja Satu Persatu Semoga Bisa Menghindar Atau Lebih Berpengalaman Oke